Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Siapa yang tidak mengenal Tentara Nasional Indonesia? Tentara Nasional Indonesia adalah institusi militer yang dipersenjatai pemerintah guna mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Dikenal sangar, TNI selalu menjadi profesi yang didolakan sebagian masyarakat Indonesia Dari mulai Tamtama, Bintara, hingga Perwira, semua tertarik bergabung dengan TNI Salah satunya anggota Ormas Pemuda Pancasila Ormas yang dikenal dengan seragam loreng orangnya ini dikenal masyarakat Indonesia dengan aksi premanisme yang suka memalak pedagang dan menguasai lahan parkir Dan ternyata Ormas Pemuda Pancasila memiliki anggota yang bercita-cita menjadi prajurit TNI Salah satunya adalah Andika Bayu Andika Bayu adalah salah satu anggota Ormas Pemuda Pancasila yang viral di media sosial karena bercita-cita menjadi prajurit TNI Ia bermimpi untuk mengganti loreng orangnya menjadi loreng hijau tentara Beginilah penampilan Andika Bayu setelah mengganti skin Video yang diunggadi akun TikTok ad Andika Bayu viral dan ditonton 500 ribu orang Namun dalam video tersebut Bayu bukan menjadi seorang prajurit TNI Melainkan sebagai prajurit komponen cadangan dengan pangkat tamtama Walaupun tidak bisa bergabung dengan TNI Setidaknya Bayu bisa bergabung dengan komponen cadangan Dan bisa mengganti skin dari loreng orangnya berganti menjadi loreng hijau TNI Dulu Ormas Pemuda Pancasila sekarang prajurit komponen cadangan Dan akhirnya Bayu sudah berada di jalan yang benar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan aduh mekanik di kolom komentar Terima kasih telah menonton!